Para atlet bulu tangkis Indonesia melakukan latihan jelang Indonesia Master 2021. Indonesia Master 2021, yang merupakan Turnamen Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF World Tour Super 750, akan berlangsung di Bali International Convention Center tanggal 16 hingga 21 November 2021. 28 wakil Indonesia dijadwalkan akan bertanding dalam ajang ini, meliputi 4 sektor Tunggal Putra, 3 Tunggal Putri, 8 Ganda Putra, 7 Ganda Putri, dan 6 Ganda Campuran. Beberapa wakil Indonesia akan menghadapi lawan yang tidak mudah, dan beberapa pemain terlibat perang saudara sejak babak pertama. Tantangan berat akan dihadapi oleh Tunggal Putra Tommy Sugiyarto di babak pertama Indonesia Master 2021 nanti. Hasil undian akan mempertemukan Tommy Sugiyarto dengan unggulan pertama Jepang sekaligus Tunggal Putra nomor 1 dunia, Kento Momota. Begitu pula di sektor Tunggal Putri, atlet Tunggal Putri Indonesia Rusli Hartawan akan melawan unggulan pertama Jepang, yang juga jawara Denmark Open 2021 dan French Open 2021, Akaneya Maguchi. Sementara beberapa wakil merah putih terlibat dalam skema perang saudara lantaran berada pada puli yang sama, yaitu pasangan Ganda Putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, akan menghadapi Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, serta pasangan Ganda Putri antara Fitriani dan Yulia Yosepin Susanto menghadapi Febi Valencia Dwi Jayantigani dan Jesita Putri Miantoro. Namun, berbeda dengan atlet lainnya, pasangan Ganda Putri Indonesia Gris Yapoli dan Apriani Rahayu langsung lolos ke babak 16 besar, lantaran tidak ada lawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.